Intro Shalom, terpuji nama Tuhan Kita ada di gerakan membaca Alkitab hari yang ke-205 Dan kita akan membaca dari hidung agung pasal 5 sampai pasal 8 Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena hari-hari hidup kami Selalu ada di dalam tangan kasih, pimpinan, dan pertolongan Tuhan Hari ini, kami umatmu telah siap untuk membaca Alkitab Biar firman yang hendak kami baca, kami mengerti, kami pahami Karena itu roh kudus Tuhan yang akan menuntun kami dalam membaca Alkitab di hari yang ke-205 ini Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin Bacaan firman Tuhan di hari ini dari kitab hidung agung pasal 5 sampai pasal 8 Mari kita ikuti Aku datang ke kebunku dinda, pengantinku, kukumpulkan mur dan rempah-rempahku Kumakan sambangku dan maduku, kuminum anggurku dan susuku Makanlah teman-teman, minumlah, minumlah sampai mabuk cinta Aku tidur tetapi hatiku bangun Dengarlah kekasihku mengetuk Bukalah pintu dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tepesan embun malam Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuk, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kakiku memasukkan tangannya melalui lopang pintu Berdebar-debarlah hatiku Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku Tanganku bertetesan mur Bertetesan cairan mur jari-jariku Pada pegangan kancing pintu Kekasihku kubukakan pintu Tetapi kekasihku sudah pergi Lenyap seperti pingsan Aku ketika ia menghilang Kucari dia tetapi tak kutemui Kupanggil tetapi tak disahutnya Aku ditemui peronda-peronda kota Dipukulihnya aku Dilukainya Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem Bila kamu menemukan kekasihku Apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita diantara wanita Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Sehingga kau sumpahi kami begini Putih bersih dan merah cerah kekasihku Menyolok mata diantara selaksa orang Bagaikan emas Emas murni kepalanya Rambutnya mengombak hitam seperti gagak Matanya bagaikan merpati pada batang air Bermandi dalam susu Duduk pada kolam yang penuh Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah Petak-petak rempah-rempah akar Bunga-bunga bakung bibirnya Bertetesan cairan mur Tangannya budaran emas Berhiaskan permata tarsis Tubuhnya ukiran dari gading Bertabur batu nilam Kakinya adalah tiang-tiang marmar putih Bertumpu pada alas emas murni Perawakannya seperti gunung Libanon Terpilih seperti pohon-pohon aras Kata-katanya manis semata-mata Segala sesuatu padanya menarik Demikianlah kekasihku Demikianlah temanku Hai putri-putri Yerusalem Kemana perginya kekasihku Hai jelita diantara wanita Kejurusan manakah kekasihmu pergi Supaya kami mencarinya besertamu Kekasihku telah turun ke kebunnya Ke bedeng rempah-rempah Untuk menggembalakan domba Dalam kebun Dan memetik bunga bakung Aku kepunyaan kekasihku Dan kepunyaanku kekasihku Yang menggembalakan domba Di tengah-tengah bunga bakung Cantik engkau manisku Seperti kota Tirsa Juwita seperti Yerusalem Dasyat seperti bala tentara Dengan panji-panjinya Palingkanlah matamu daripadaku Sebab aku menjadi bingung karenanya Rambutmu bagaikan kawanan kambing Yang bergelombang turun dari giliat Gigimu bagaikan kawasan domba Yang keluar dari tempat pembasuhan Yang beranak kembar Semuanya Yang tak beranak tak ada Bagaikan belahan buah delima Pelipismu dibalik kelekumu Permasyuri ada 60 Selir 80 Dan darah-darah tak terbilang banyaknya Tetapi dialah satu-satunya merpatiku Idam-idamanku Satu-satunya anak ibunya Anak kesayangan Bagi yang melahirkannya Putri-putri melihatnya Dan menyebutnya bahagia Permasyuri-permasyuri Dan selir-selir memujinya Siapakah dia Yang muncul laksana fajar mereka Indah bagaikan bulan purnama Bercahaya bagaikan surya Dasyat seperti bala tentara Dengan panji-panjinya Ke kebun kenari Aku turun melihat kuntum-kuntum Di lembah Melihat apakah pohon anggur Berkuncup Dan pohon-pohon delima Berbunga Tak sadar diri aku Kerinduanku menempatkan aku Di atas kereta orang bangsawan Kembalilah Kembalilah Ya gadis sulam Kembalilah Kembalilah Supaya kami dapat melihat engkau Mengapa kamu senang melihat Gadis sulam itu Seperti melihat Tari-tarian perang Betapa indah Langkah-langkamu Dengan sandal-sandal itu Putri yang berwatak luhur Lengkung pinggangmu Bagaikan perhiasan Tarya tangan seniman Pusarmu seperti cawan yang bulat Yang tak kekurangan anggur campur Perutmu timbunan ganduk Berpagar bunga-bunga bakung Seperti dua anak rusak buah dadamu Seperti anak kembar jijang Lehermu bagaikan menara gadim Matamu bagaikan telaga di Heshibon Dekat pintu gerbang Batrabim Hidungmu seperti menara di gunung Libanon Yang menghadap ke kota Damsit Kepalamu seperti bukit karmel Rambut kepalamu merah lembayu Seorang raja tertawan Dalam kepang-kepangnya Betapa cantik Betapa jelita engkau Hai tercinta Di antara segala yang disenangi Sosok tubuhmu seumpama Pohon korma Dan buah dadamu Gugusannya Kataku Aku ingin memancat Pohon korma itu Dan memegang gugusan Gugusannya Kiranya buah dadamu Seperti gugusan anggur Dan nafas hidungmu Seperti buah apel Kata-katamu manis Bagaikan anggur Ya anggur itu mengalir Kepada kekasihku Dengan tak putus-putusnya Melimpa ke bibir Orang-orang yang sedang tidur Kepunyaan kekasihku aku Kepadaku gairahnya tertuju Mari kekasihku kita pergi ke padang Bermalam di antara bunga-bunga pacar Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur Dan melihat apakah pohon anggur Sudah berkuncup Apakah sudah mekar bunganya Apakah pohon-pohon delima Sudah berbunga Disanalah aku akan memberikan Cintaku kepadamu Semerbak bau buah dudaim Dekat pintu kita ada Pelbagai buah-buah yang lesat Yang telah lama Dan yang baru saja dipetik Itu telah kusimpan bagimu Ketastiku Oh seandainya engkau saudaraku Laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku Akanku cium engkau Bila kujumpai di luar Karena tak ada orang yang akan menghina aku Akanku bimbing engkau Dan menggerakkan cinta Dan menggerakkan cinta sebelum diingininya Siapakah dia yang muncul dari padang gurun Yang bersandar pada kekasihnya Di bawah pohon apel Ku bangunkan engkau Disanalah ibumu telah mengandung engkau Disanalah ia mengandung dan melahirkan engkau Tarulah aku seperti meterai pada hatimu Seperti meterai pada lenganmu Karena cinta kuat seperti maut Kegairahan gigi seperti dunia orang mati Nyalahnya adalah nyala api Seperti nyala api Tuhan Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya Untuk cinta Namun ia pasti akan dihina Kami mempunyai seorang adik perempuan Yang belum mempunyai buah dada Apakah yang akan kami perbuat Dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang Bila ia tembok Akan kami dirikan atap perak diatasnya Bila ia pintu Akan kami palangi dia Dengan palang kayu aras Aku adalah suatu tembok Dan buah dadaku bagaikan menara Dalam matanya ketika itu Aku bagaikan orang Yang telah mendapat kebahagiaan Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga Masing-masing memberikan seribu keping perak untuk hasilnya Kebun anggurku yang punya ku sendiri Ada di hadapanku Bagi mula seribu keping itu Raja Salomo dan dua ratus bagi orang-orang yang menjaga hasilnya Hai penghuni kebun Teman-teman memperhatikan suaramu Perdengarkanlah itu kepadaku Cepat kekasihku Perlakulah seperti kijang Atau seperti anak rusak Di atas gunung-gunung tanaman Rempah-rempah Demikian bacaan Alkitab di hari ini Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Kami bersyukur untuk Waktu yang kau beri Telah kami isi dengan Membaca firman Tuhan Dari Alkitab Dan biarlah kami semua Akan tetap membangun hidup beriman kami Selalu berdasarkan pada firman Tuhan Diberkati semua Yang selalu setia Mengikuti pelayanan ini Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Demikianlah gerakan membaca Alkitab di hari ini Terima kasih Sudara sudah mengikutinya Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih